Makeover kamar ala monochrome part 1, c'nah. Heo anyong hase, yo baru dak. Jadi di video kali ini, teh, aku teh bakal makeover kamar baru aku di rumah yang baru, c'nah. Di video sebelumnya, aku teh pernah bilang kalau rumah aku yang aku tempatin selama 20 tahun ini, teh, bakal diancurin. Soalnya teh udah dibeli pemerintah buat dijadiin jalan tol, gitu. Nah ini teh, rumah aku teh udah diancurin sebagian ya. Jujur sayang pisang sih, aku teh harus ninggalin kamar backpink sama kamar-kamar yang lain yang udah aku makeover dari dulu. Tapi gak apa-apa lah, semuanya juga pasti ada masanya, c'nahnya. Oke lah lanjut, sekarang temenin aku buat makeover kamar aku yang baru. Nah jadi ini nih rumah yang bakal aku tempatin dan tinggalin buat sementara waktu. Masih daerah Garut sih. Dan ini nih kamar yang baru yang bakal aku makeover, c'nah. BTW ini sih kamarnya teh lumayan luas dan kayaknya teh bakal aku full makeover dari mulai chat dan lain-lain. Oke lah di arterario, ini teh aku mau keluarin dulu kasur sama mau sapuin dulu lantai kamar aku. Atuh ya, biar bersih gitu. Nah kalau udah bersih lantainya, seperti biasa sebelum makeover, ini teh aku mau keluar dulu buat beli bahan-bahan chatnya, c'nah. Oke ini teh aku mau beli chat warna putih, warna abu tua, warna abu muda, sama warna hitam. Nggak lupa ini juga aku beli kuah sama beli solotip kertas gitu. Oke lah ini teh aku udah di kamar lagi, dan ini nih bahan-bahan yang udah aku beli tadi. Dan langsung aja atuh tanpa banyak backdrop, gaskin makeover kamar ala monochrome, c'nah. Oke lah karena kamar kali ini teh back to monochrome ala-ala kamar Pinterest, c'nah. Jadi sekarang teh aku bakal bikin lukitan geometri di dinding-dinding sebelah kanan. Nah kayak biasa sekarang teh aku mau chat dindingnya teh pake chat dasar warna putih. Emang paling makan waktu pisang sih ngechat dasar pake warna putih mah? Soalnya teh harus 2 kali sampe 3 kali ngechatnya teh, biar keliatan putih pisang. Pokoknya mah soknya diliat dulu sampe beres, walah ya. Oke lah ini teh aku udah selesai ngecerot eh ngechat dasarnya. Dan sekarang aku teh mau mulai bikin pola motif geometrinya pake solotip kertas, c'nah. Ini aku beli 4 biji si solotip kertasnya teh, harga nyatnya 9 ribuan. Oh iya ini teh aku bikin pola motifnya teh, rada ngasal, tapi gak asal-asalan. Pokoknya mah ya ukuran si motifnya teh harus samalah ya gitu. Oh iya kalian nih udah pasti pada tau kan kenapa harus tempelin solotip kertas dulu. Ya biar si chatnya teh nanti teh gak bleber kemana-mana, terus biar hasilnya teh rapih, c'nah. Oke lah ini teh aku udah selesai bikin polanya. Dan sekarang yang paling seru, c'nah. Aku teh bakal mulai ngechat dan bikin motif geometri. Nah karena teman nyatnya serba monochrome, ini teh aku mau pake chat warna hitam, abu muda sama abu tua. Btw ini teh aku pake chat keluhan ya, harga nyatnya 10 ribuan. Yang murah-murah aja welah ya, si penting mah hasil nyatnya gak murahan, c'nah. Oke lah ini teh aku lagi mulai ngechat geometrinya ya. Nah selain bikin motif geometri, jadi nanti teh aku teh bakal bikin lukisan baru atau gambar baru di dining deket kasur, c'nah. Kira-kira bakal digambarin apa ya, pokok nama sok weh ditonton sampe akhir. Oh iya buat yang ngechat ya, aku makeover kamarnya totalnya abis berapa. Sebenernya mah tergantung luas kamarnya. Makin luas kamar ya makin banyak yang dibeli nyat teh. Kayak kamar aku yang aku makeover ini nih ukurannya teh 4x3 meter doang, ngabisin sekitar 200 ribuan lah. Kayak beli chat, kuah, selotip kertas, dan lain-lain, c'nah. Oke lah karena makeover kamarnya butuh waktu yang lumayan lama, apalagi ini teh aku makeovernya sendirian. Jadi yang penasaran sama hasilnya, ditunggu progres makeover kamarnya di part kedua. Sekian, kamusahamnida. Terima kasih. Terima kasih.